Siaran masjid umumkan bacalat PDIP Lombok Rudapaksa Putri Kandung, auto di Kepung Satu Kampung. Siaran masjid mengumumkan seorang bakal calon anggota legislatif, bacalat, PDIP di Lombok Barat merudapaksa Putri Kandung. Setelah pengumuman itu, warga Satu Kampung langsung mengeroyok pelaku rudapaksa tersebut. Insiden itu terjadi di Lombok Barat pada Minggu, 16 Juli 2023. Insiden itu berawal pada saat keluarga korban mengadu ke salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Minggu, 16 Juli 2023, sekira pukul 14 Wita. Kapolsek Sekotong Ibtu Ikadek Sumerta mengungkap awalnya SS diundang untuk mediasi bersama sejumlah tokoh masyarakat. Jadi kemarin korban dan pelaku datang ke rumahnya Mamik bersama salah satu anggota DPRD di sana. Di sana sempat dibahas jalan keluar dugaan persetubuhan itu bagaimana, kata Sumerta, Senin, 17 Juli 2023. Di sela-sela mediasi, warga yang tidak terima perbuatan pelaku S sempat membuat pengumuman melalui pengeras suara masjid untuk menghakim isa. Di sana warga disuruh keluar, pas ada informasi pelaku ini ditangkap sama masa. Di sanalah terjadi penganiayaan, ujar Sumerta. Saat ini terduga pelaku masih dirawat intensif di RSUD Tripad Lombok Barat, akibat luka parah yang dialaminya. Sumerta membenarkan terduga SS yang sempat dianiaya puluhan warga adalah bacalat PDIP. Betul calek dari PDIP betul. Itu berdasarkan profil Facebook dia. Ada kelihatan muncul di sana, kata Sumerta. Terpisah Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDIP Lombok Barat lalu Muhammad membenarkan bahwa terduga S merupakan bakal calek dari PDIP Lombok Barat daerah pemilihan dua kecamatan Lembar Sekotong. Gih. Hasil rapat kita serahkan ke Ketua Bidang Kehormatan Partai, kata Muhammad. Menurut Muhammad, dugaan persetubuhan yang dilakukan SS itu masih menunggu hasil visum dan penyelidikan. Ini segera kita rapatkan, ucapnya. Kepala Bidang Humas Pol da NTB Kombes Pol. Arman Asmara Syarifuddin mengatakan, korban penganiayaan diselamatkan dari amukan masa. Personel datang tepat pada waktunya di mana pria yang dianiaya tersebut langsung segera diselamatkan dari amukan warga dan segera dilarikan ke puskesmas untuk mendapat perawatan, jelas Arman. Dia mengungkap pengeroyokan itu berawal dari pengumuman yang disampaikan salah seorang warga setempat melalui pengeras suara di masjid. Masyarakat diminta untuk berkumpul untuk melakukan tindakan atas peristiwa persetubuhan yang diduga dilakukan SS terhadap korban yang merupakan anak kandungnya sendiri, Urai Arman. Selang beberapa saat masyarakat berkumpul dan langsung melakukan penganiayaan terhadap SS hingga akhirnya babak belur lalu diamankan polisi. Sementara korban yang diduga disetubuhi ayahnya itu beserta kakak kandung didampingi ke Polsek Sekotong untuk membuat laporan polisi. Korban penganiayaan dan terduga pelaku persetubuhan anak kandung masih dirawat belum bisa dimintai keterangan. Kasus ini akan segera diproses setelah terduga kesehatannya membaik, jelasnya. Arman memastikan situasi di TKP hingga saat ini masih terpantau kondusif. Petugas tetap disiagakan di sekitar lokasi. Petugas tetap disiagakan di sekitar lokasi. Terima kasih.